Kita tunggu ya Ketungguan sistri Mana dia Harusnya bisa kok Tadi aku coba Tulisannya kan live bersama Ya nih Kita masih nah ini dia nih Baru sekarang bisa nih pasti bisa Harusnya aku tambahkan nih Halo Nah nih bisa Nah bisa kan Bisa kak bisa Yang tadi aku salah Yang tadi aku salah Jadi tadi pas bikin kedua kali itu tanpa live bersama Makanya salah kiri Oh gitu ya kak Aku sekarang juga baru enggak ternyata Dua begini ya Biasanya atas bawah Oh tapi oke lah Iya 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 Halo apa kabar sister Puji Tuhan kabar baik kak Sehat-sehat selalu Oke Suaramu kok kecil sayang Halo Kecil suaranya coba deketin Iya halo halo Bisa enggak Teman-teman suaranya sudah ada belum Halo Bisa terlihat Sebentar sebentar Halo teman-teman Akhirnya muncul juga Nah apakah suaranya sister Yanni Sudah terdengar teman-teman Sudah sudah jelas ya Sudah jelas kah teman-teman Sudah ya oke Puji Tuhan ya Oke Ya akhirnya bisa juga ya Karena memang tadi berkendala Ya kendalanya di saya Jadi Saya tadi ngekliknya itu Bukan klik live bersama Oh udah besar ya Baik-baik Kita juga besar dua-duanya Oke Saudara terkasih Seperti tadi saya sampaikan Ini dia Sister Handa Yanni Nah disini Namanya Riani Kristi Nah seperti tadi sudah saya Sampaikan bagaimana Kehidupan seorang Yanni Bersaksi Mungkin nanti Yanni Ceritakan dulu bagaimana Singkatnya Perjumpaan dengan Kristus Secara pribadi ya Karena kan Yanni pernah bersaksi juga Di tempat saya Tapi ya ini yang akan Menceritakan lagi Bagaimana akhirnya ada Perjumpaan dengan Kristus Dan yang paling berat adalah Pada saat justru Setelah kita menjadi Pengikut Yesus Ya Lebih berat lagi Dan Yanni akan menceritakan Semuanya nih teman-teman ya Oke Sebelum kita mulai Kita 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 doa lagi ya Karena Yanni sudah ada disini Kita berdoa Nanti tutup doanya Yanni ya Bapak yang baik Terima kasih Tuhan Kalau tadi Ada kendala Karena kami percaya Tuhan Kendala ini semua juga Kesalahan hamba Yang tidak melihat Bahwa harusnya Hamba kliknya Tuhan Yesus Terima kasih Sebentar kami Mau melayani Engkau Tuhan Dengan menyaksikan Kebaikanmu Atas hidup Kehidupan Sistri Yanni Bersama dengan Keluarganya Dan yang terutama Kehidupan pribadinya Di dalam Engkau Tuhan Kiranya Tuhan Apa yang akan Dia saksikan Menjadi dupa yang harum Untuk Engkau Di surga Berserta seluruh Penghuni-penghuni Surga di sana Bapak yang baik Hamba juga percaya Tuhan Yesus Apa yang disaksikan Nanti banyak orang Terbelalak oleh Hebatnya Engkau Tuhan Dalam kehidupan Sistri Yanni Beserta keluarganya Dalam namamu Tuhan Yesus Kami serahkan Seluruh pelayanan ini Tutup bungkus pelayanan ini Dari awal pertangan Sampai akhir Karena kami percaya Tuhan Namamu Saja yang kami Permuliakan Bukan karena Kehebatan Dan kegagahan Terima kasih Bapak yang baik Dalam nama Tuhan Yesus Kami mau menyaksikan Kebaikan Haleluya Amin Amin Besarnya beda Dua-duanya Yang pasti Dua-duanya Oke Silahkan Mayang Salam semua Mayang kemarin Gak ikut dia ya Silahkan Sister Oh Mbak Mayang Masuk juga Mbak Mayang Oh tuh Mayang Tapi kemarin Dia gak dateng Gak ada kabar pula Oh iya Oke kak Mulai ya nih Mulai Shalom Sahabat-sahabat Channel Sida Ifa Kembali lagi Bertemu dengan saya Yani Tepatnya Biasa orang kenal Handa Yani Tapi nama panggilan Yani Jadi disini Saya mau menceritakan Bagaimana Kemurahan Tuhan Dalam kehidupan saya